Intro Seorang remaja wanita pada SMP di Asahan, Sumatera Utara melahirkan bayi perempuan setelah menjadi korban perbuatan cabuh seorang pria tidak jauh sederhana sekukunya ironinya, masih sudah hampir 4 bulan dilaporkan namun polisi belum juga melangkap pelaku pencabulan NS terpaksa-paksa dengan kejadian yang dialaminya Remaja wanita pada SMP kelas 2 baga desa Perhutaran Selau, Kecamatan Pulau Bandring Asahan, Sumatera Utara ini pada tanggal 31 Agustus 2022 melahirkan seorang bayi perempuan setelah menjadi korban perbuatan cabuh yang dilakukan PRD Seorang pria saudara sepupunya Pindakan amoral menimpa remaja wanita berusia 13 tahun itu terjadi saat laku menumpang tuduh di rumahnya Sekitar awal Januari 2022 perbuatan itu dilakukan pelaku dengan secara paksa setelah secara diam-diam berhasil menyelinap masuk kamar korban Kuasa hukum korban pada Jumat sore mengatakan terungkap kejadian tersebut berawal terungkapnya kejadian tersebut berawal pengalaman korban kepada orang tuanya sekitar pertengahan bulan Mei 2022 lagi korban terpaksa buka mulut karena orang tuanya turga dengan keubahan yang terjadi pada dirinya mendengar penuturan korban orang tuanya langsung emosi dan langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Eshan namun sangat disayang hingga saat ini penanganan kasus tersebut belum jelas jendronya dan bahkan polisi belum juga menangkap pelakunya melahirkan atau gimana? sudah melahirkan sudah dilaporkan ke polisi ke Polres Eshan hari ini proses tidak ada sudah berapa lama laporan? dari STP LJ ini 3 bulan 17 hari sejauh ini apakah Polres Eshan ada mengasih alasannya atau gimana? sampai sekarang SP2HP yang memang pelapor tidak pernah diberikan kepada Polres Eshan anak ini korban kita ini umur berapa bang? kurang lebih 13 tahun layarkannya di mana itu bang? di rumah sakit bunda mulia kapan itu bang? tanggal 1 September ya? tanggal 31 tanggal 31 secara terpisah karena perlindungan perempuan dan anak atau PPF Polres Eshan Udakombang Sri Ayo Kemal mengenalkan kasus itu menurutnya pihak sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut dan akan segera menangkap pelakunya saat ini korban dan keluarganya hanya berharap agar polisi benar-benar serius menangkap kasus tersebut dan segera menangkap pelakunya untuk pelakunya tersebut untuk pelakunya tersebut benar adanya sudah kami terima Pak untuk saat ini prosesnya sudah darah pesan penyelidikan dan sampai saat ini belum ada kendala Pak secepatnya kami akan segera tangkap yang diduga sebagai tersama kajian berhasan Sumatera Utara Indra Ngaporkan Terima kasih telah menonton